Direktur Pemakaman Militer Israel di sebelah barat Yerusalem mengungkapkan sebanyak 50 militer Israel dimakamkan dalam 48 jam terakhir. David Oren Baruch, Direktur Pemakaman Militer Israel di Gunung Herz, sebelah barat Yerusalem mengungkapkan sebanyak 50 tentara Israel telah dimakamkan dalam 48 jam terakhir. Baruch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel pada Senin 20 November 2023 menyebut pihaknya kini mengalami periode di mana setiap jam ada tentara Israel yang terbunuh dalam perang dan dimakamkan. Dia menambahkan khusus di area pekuburan Gunung Herz ada 50 tentara Israel yang dikuburkan dalam 2 hari terakhir. Pada hari Minggu, tentara Israel mengatakan 380 tentara dan perwira telah terbunuh sejak 7 Oktober dan mengklaim mayoritas dari mereka terbunuh pada hari itu. Lembaga penyiaran Israel melaporkan pada hari Minggu bahwa 60 tentara tewas dalam agresi darat di jalur Gaza Utara sejak 7 Oktober. Demikian informasi terkini Syedara Lunds, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan like dan share seluruh akun serampinis.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!